Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman kali ini saya akan memberikan sedikit tutorial tentang cara fix openclass di firmware restb ya revisi 4.4 jadi 4.4 ya teman-teman nah ada pun masalah di openclass yang menurut saya adalah fatal yaitu pada saat modem restart entah itu restart disengaja atau kesenggol atau gimana itu openclassnya tetap running ya teman-teman akan tetapi koneksi kita tidak melalui inject jadi seperti itu ke direct teman-teman nah contohnya seperti ini ya bentar saya cek IP dulu IP saya ini pakai inject ya teman-teman singapur ya ya seperti itu nah misalkan eh anggaplah modemnya kesenggol atau kak gimana restart intinya modem pernah terputus kita coba ya teman-teman nah jadi kalau sudah restart kemudian sudah connect kembali ini apa namanya openclass masih di dalam status running ya teman-teman nah coba saya repress disini belum ya teman-teman coba saya repress lagi ya ini langsung ke ISP provider ya teman-teman jadi seperti itu permasalahannya inject tetap running openclass tetap running akan tetapi sepertinya inject tidak berfungsi atau direct seperti itu ya jadi baik ini untuk mengatasinya dengan cara masuk ke global setting ya teman-teman nah ini defaultnya kan seperti ini nih dan juga ini banyak yang menjadi masalah sehingga teman-teman banyak yang nggak connect di saat pertama setelah burning karena disini saya defaultnya rule proxy mode ya teman-teman jadi memang disini saya ada kesalahan karena seharusnya disini global karena tidak semua pengguna menggunakan rules ya teman-teman jadi seperti itu baik yang tadi masalah modem restart tinggal ganti ke sini teman-teman readier host mix ya seperti itu ya kemudian di commit kemudian di apply setting jadi seperti itu teman-teman jika setelah apply setting eh apa namanya eh kadang juga masih belum ya teman-teman jadi kita harus enable openclass disini coba kita pastikan dulu ya sudah running coba sih refresh Oke sudah langsung ya dan kadang juga ada yang belum langsung keinjek ya teman-teman jadi kalau yang belum langsung keinjek tinggal klik enable openclass disini jadi itu masalahnya meskipun kita restart lagi jadi akan langsung keinjek teman-teman nah coba saya restart lagi ya disini masih tadi ya sudah masuk ke IP inject coba kita tunggu sampai konek kembali ya sudah konek ya teman-teman coba saya refresh lagi disini nah sudah langsung keinjek kan teman-teman jadi itu cara fixnya kemudian selanjutnya selanjutnya teman-teman pada saat di restart disini ada error nih ada error sempat eh terlihat disini errornya baik kita lihat dulu di server lautnya errornya seperti ini teman-teman error net name server option mas di setet stop customing DNS server jadi errornya seperti itu untuk menghilangkan menghilangkan error seperti ini teman-teman tinggal masuk ke global setting kemudian DNS ini dihilangkan centangnya ya teman-teman di sini dihilangkan centang seperti ini kemudian commit setting kemudian apply setting jadi kita perhatikan disini teman-teman error sudah tidak ada lagi modify the config file update the exclusive function check the core status white border restart DNS mask add Chrome open class start sukses nah seperti itu teman-teman jadi sudah tidak ada error ya sudah tidak sudah tidak error lagi disitu jadi ini sudah tidak ada error-error start sukses kecuali yang tadi yang sebelumnya ya masih masih error ini nah seperti itu ya teman-teman kemudian ada perubahan juga ya teman-teman silahkan teman-teman masuk ke global setting ya global setting kemudian ke persen update coba diperhatikan disini ya teman-teman berhubung di versi 4.3 itu masih menggunakan premium core ya teman-teman nah setelah ini update corenya update saya lihat sudah support dengan premium sudah sama dengan premium ya teman-teman jadi meskipun kita tidak memasukkan premium core ini sudah bisa langsung menggunakan sistem rule ya teman-teman baik rule providers maupun proxy rule seperti itu jadi seperti ini teman-teman saya sudah update tadi jadi sudah tidak ada perbedaan lagi semua sudah terupdate jadi sudah bisa pakai rule mode kebetulan saya pakai rule mode sekarang teman-teman ini rule proxy nya seperti ini teman-teman jadi default core dari open class nya sudah support dengan proxy rule seperti itu baik teman-teman dan saya rasa itulah yang penting yang saya ingin sampaikan sebab berhubungan dengan diskonek modem itu sangat patah ya apalagi jika ada kuota jadi bisa kesedot kuotanya baik teman-teman terima kasih banyak assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih Terima kasih.